Seorang siswi SMP berusia 14 tahun mengalami depresi berat pasca di Rudapaksa bergilir. Siswi berinisial KR ini di Rudapaksa tujuh pria termasuk ayah dirinya. KR di Rudapaksa di Kandang Ayam tak jauh dari rumahnya di Kecamatan Tawang Harjo, Grobokan, Jawa Tengah. Hal itu disampaikan oleh ibu korban yakni ST pada Selasa 8 Agustus 2022. Peristiwa diketahui setelah ibu korban yakni ST curiga dengan sikap perubahan putrinya tersebut. KR mulai jarang berkomunikasi, menutup diri dan malas belajar. Hingga suatu ketika KR lebih banyak terlihat murung dan menghabiskan waktu mengurung diri di kamar. KR bahkan memutuskan tidak mau lagi berangkat sekolah. ST yang khawatir dengan kondisi sikis anaknya itu kemudian berupaya menginterogasinya secara halus. Korban KR kemudian menceritakan apa yang ia alami kepada ibunya. ST yang tak terima anaknya menjadi korban kekerasan seksual lantas memperhanikan diri melapor ke Mapolres Grobogan. Pihak kepolisian kini tengah mendalami terkait kasus kekerasan seksual tersebut.